Dan Lanut Swondo Medan, Kolonel Dikpol Jelengkei menyambut kedatangan 4 wisata tempur tentara nasional Indonesia Angkatan Udara F-16 di Bandara Lanut Swondo Medan, Sumatera Utara. Keempat pesawat F-16 tersebut mendarat di Lanut Swondo dengan berkecepatan 2 mAh per detik, serta dihibur dengan atraksi udara pesawat tempur dan dibuat jelajah. Murid Yayasan Angkasa Pura beserta para guru diundang untuk menyaksikan kehadiran 4 pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara, sekaligus membangkitkan minat siswa agar mengenali diri Gantara. Murid Ayasan Angkatan Udara F-16 TNI Angkatan Udara F-16 Sekali kalau mengapa kita ada program kegiatan kunjungan ke bandara untuk memperkenalkan anak-anak dengan jenis-jenis pesawat yang ada di TNI. Pesawat tempur F-16 didatangkan dari Pekan Baru Riau yang sebelumnya mendarat dari Padang, Sumatera Barat. Kecepatan pesawat tempur dalam sekejap mata hilang dari pantauan saat melayang-layang di udara melakukan aksi tempur di atas bandara Lanut Suwondo. Ini kegiatan dari Lanut Terusmin Uriadin, skadron F-16. Yang namanya Sandi Bidu Jelajah. Di latihan ini kalau di yang lain mungkin seperti nafek loh. Mungkin ini Bidu Jelajah untuk mengetahui pangkalan-pangkalan udara mana yang ada di wilayah barat ini untuk kita bisa dilihat siap operasi apa tidak. Untuk pesawat ini dalam jenis apa nih? Ini F-16. F-16 ya, buatan? Amerika. Amerika ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meli, Yaliyah, Jubarta TV, Salam Jubarta. Tangan ya, oke. Berapa? Satu, dua, tiga. Alet ini tiga. Tuh, dua, tiga. Selamat menikmati.